Halo, selamat datang kembali di ARX Channel. Kalau kalian sempat nonton video story kita di Instagram, di mana si Faris itu bertanya saya mau lagi memasang sebuah memori yang katanya itu di khususkan untuk para content creator. Inilah T-Create Expert OC10L. Sebenarnya untuk seri T-Create ini sebenarnya kita sudah pernah bikin video review nya yaitu waktu itu kita menggunakan T-Create Classic 10L. Nah, bedanya apa dengan yang seri Expert OC10L ini? Yang paling membedakan itu adalah Large Capacity, memang T-Create Classic 10L itu punya kapasitas 64GB, cuman yang di seri Expert OC10L ini mempunyai rating XMP, sedangkan untuk yang Classic 10L itu tidak ada XMP nya, dia hanya running jedek, sedangkan yang ini ada rating XMP, dimana XMP nya itu untuk 64GB nya itu bisa sampai 3600, dengan charge latency yang lumayan cukup ketat kalau kita bandingkan dengan yang Classic 10L. Ini kira-kira apakah dengan memory clock yang lebih tinggi dan reming yang lebih ketat itu mempengaruhi kinerja untuk process encoding video ataupun imaging editor, contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Sivaris ataupun Mas Ghani yang di atas para kreator kita. Untuk itu kita juga melakukan pengujian sebenarnya di kedua memory yang kita punya, T-Create Expert OC10L ini sama yang T-Create Classic 10L. Untuk yang T-Create Expert OC10L ini agak sedikit berbeda dengan yang klasik, dia warnanya ini Dark Grey, ada yang bilang kalau orang laki-laki bilang ini hitam, tapi kalau beberapa orang yang suka varian warna, ini warnanya adalah Dark Grey, kemudian layak seperti yang T-Create pada umumnya, disini ada tulisan yang T-Create, dan di belakangnya sini ada rating nya, disini terluliskan DDR4-3600-1822-2242 dengan voltage 1,35V, ini adalah 16GB kit, jadi per single stick nya ini 8GB. Sebenarnya untuk T-Create Expert ini ada berbagai macam varian, kalian tinggal simak saja di layar kalian sekarang, itu beberapa varian nya kalian tinggal pilih. Untuk T-Create Expert OC10L ini yang ada di kita, ini dia pakai chipset Hynix dan ini karena yang ini adalah versi Expert, jadi dia punya large capacity, bisa DOC dan dia lebih stabil. Yang paling diganda-ganda oleh T-Create ketika kalian menggunakan seri T-Create, ini adalah Stability nya karena dia menggunakan PCB 10 Layer. Nah, daripada kita penasaran apakah Memory Clock itu berpengaruh dengan pekerjaan sehari-hari, contoh seperti Conan Creator layaknya Mas Faris ataupun Mas Ghani yang ada di atas ini? Langsung saja kita mulai pengujian nya dan kita pasang Memory ini ke testpad yang kita pakai kali ini. Sekarang kita masuk di scene pengujian atau di bagian hasil pengujian, dimana kita sudah menguji Memory ini secara off screen, kalau misalnya kita secara live terlalu banyak aplikasi yang di tes, akhirnya akan memakan waktu yang lebih lama. Untuk testpad yang kita gunakan kebetulan kita menggunakan seperti biasa dari prosesor AMD Ryzen 9 5950X, untuk motherboard nya adalah ROG X570 Crosshair 8 Formula dan untuk Memory nya kita pakai 2, sebagai pembanding kita pakai T-Create Classic 10L dan juga T-Create Expert OC10L ini. Untuk VGA kebetulan kita menggunakan Gigabyte Windforce GTX 950 dan untuk power supply nya kita menggunakan Corsair HX 1200. Untuk pengujian kali ini kita memakai 3 skenario, yang pertama adalah T-Create Expert OC10L nya ini kita pakai default jadi tidak kita aktifkan XMP nya, kemudian kita bandingkan dengan T-Create Classic 10L dengan jalan jedek 3200MHz, dan kita aktifkan T-Create Expert OC10L nya ini di jalan XMP. Kita memakai beberapa aplikasi ada PCMark10, Hababot, Hababot Revenge, Blender, Handbrake dan juga Adobe Premiere. Di PCMark10 ini kita hanya mengambil hasil Digital Content Creation nya. Di Digital Content Creation ini ada beberapa implementation, ada Video Editing, Rendering Visualization dan Photo Editing. Dan hasilnya kalian bisa lihat di layar kalian sekarang, ini perbandingannya seperti yang saya sebutkan di depan ada T-Create Expert default, Classic 10L jalan 3200 dan T-Create Expert di jalan XMP 3600MHz. Dan hasilnya ini lebih kencang atau lebih baik di T-Create Expert ketika jalan XMP dengan running 3600MHz di Charge Latency 1822-2234. Nah kalian bisa lihat hasilnya seperti ini, untuk jalan di running jedek nya ini jelas lebih rendah. Untuk T-Create Classic 10L ini berada di tengah-tengah nya, dan perlu kalian ketahui untuk Video Editing ini implementasi nya cukup banyak, nanti bisa ditampilkan oleh Mas Faris implementasi nya apa saja, Rendering Visualization dan juga Photo Editing nya juga seperti bagaimana. Supaya kalian bisa lihat kalau di PCMark10 itu detest nya yang seperti bagaimana untuk Digital Content Creation nya. Lanjut di pengujian HWBot Reelbench, di HWBot Reelbench ini ketika kalian memakai memori yang kencang, otomatis hasilnya itu perbedaannya major, tidak seperti yang PCMark10 tadi, meskipun minor tapi yang jelas ada perubahan ketika kalian mengaktifkan XMP nya, ketika kalian mengaktifkan OC Profile nya juga. Di sini yang paling sangat signifikan hasilnya itu ketika jalan heavy multitasking, di mana ini hasilnya bisa di kisaran 330 ribuan, sedangkan ketika default T-Create Expert OC 10L ini hanya di kisaran 316 ribuan. Untuk encoding video di HWBot Reelbench ini sebetulan menggunakan Handbrake, di encoding video ini tidak terlalu berasa jadi perubahannya hanya minor, kita bandingkan juga dengan T-Create Classic 10L ini juga tidak terlalu signifikan hasilnya. Di pengujian Image Editing kalian bisa lihat untuk settingan T-Create Expert OC 10L, settingan XMP ini jauh lebih kencang kalau dibandingkan dengan T-Create Classic 10L yang jalan jedek 3200 dan juga T-Create Expert yang jalan default di 2400 MHz. Hasilnya dia lebih kencang kisaran 20 ribuan, skornya lebih kencang dibandingkan dengan yang lainnya. Lanjut di pengujian Blender, kalian bisa lihat di layar kalian hasilnya, mau kalian jalan default, mau kalian jalan jedek 3200 MHz, mau kalian XMP memori nya T-Create Expert OC 10L ini, hasilnya tetap sama saja jadi tidak ada yang berbeda sama sekali. Jadi memang Blender 3D ini baru berubah ketika kalian menggunakan prosesor yang berbeda ataupun GPU yang berbeda. Nah di pengujian Real World ini kita menggunakan Handbrake yang asli, kalau tadi di HWport itu pengujian statis ya, HWport maupun PC Mark 10 itu adalah pengujian statis. Kita lanjut ke Real World nya, kita pakai aplikasi Handbrake dan disini kita encoding 4K 60fps ke 1080p 30fps. Setelah jelas ada peningkatan ya, ketika kita menggunakan T-Create Expert OC 10L ini kita aktifkan XMP nya, ini jauh lebih kencang average fps encoding speed nya dibandingkan dengan cuma menggunakan memory clock yang lebih rendah. Disini hasilnya memang hanya berbeda kisaran 2 average fps lebih kencang, ini memang ada peningkatan meskipun minor tapi paling juga ini sedikit membantu pekerjaan kita ketika kita melakukan encoding video. Pengujian Real World berikutnya kita menggunakan Adobe Premiere, ini kebetulan kita punya file 4K, file 4K H.264 kita encoding ke 1080p, ini kita menggunakan software encoding, kenapa kita pakai yang software encoding? Jadi kita mengasumsikan kalau misalnya kalian di rumah mencoba belajar mengencode atau mencoba pakai Adobe Premiere kemudian kalian encoding video tanpa menggunakan VGA yang kencang, jadi kita memanfaatkan performa prosesor nya saja. Disini terlihat jelas ada peningkatan untuk encoding speed nya atau encoding time nya, ini jauh lebih kencang kalau kita menggunakan memory clock yang kencang dan juga timing yang lebih ketat sedikit. T-Create Expert yang settingan XMP di 3600MHz lebih kencang 1 menit dibandingkan dengan T-Create Classic 10L yang jalan jadek 3200MHz. Perbandingannya juga sama dari T-Create Expert yang jalan default di 2400MHz, kalau kita membandingkan dengan T-Create Classic yang 3200MHz ini jauh lebih kencang dengan T-Create Classic 10L. kalian bisa lihat tadi di pengujian yang kita lakukan hasilnya memang ada peningkatan yang lumayan, kita bisa bilang adalah peningkatan minor tapi paling tidak itu cukup membantu kalian kalau misalnya kalian tidak memakai GPU yang terlalu kencang, contoh seperti aplikasi real-world seperti Adobe Premiere ataupun Handbrake paling tidak itu membantu kalian untuk proses encoding yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan kalau kalian memakai memory yang jalan nya cuma 2400MHz ataupun 2133MHz, biasanya memory value-value jalan nya cuma di sekitar segitu saja. bisa kalian lihat dari hasil pengujian yang kita lakukan ternyata memory clock itu berpengaruh dengan aplikasi yang kita gunakan, contoh seperti Content Creator yang lainnya seperti Mas Faris atau Mas Gani yang ada di atas. di Create Expert OC 10L ini ternyata dengan settingan XMP dari pabrikanya itu bisa membantu banget kalau misalnya kita tanpa menggunakan PGA yang kencang, jadi paling tidak kita memanfaatkan bandwidth dari processor dan juga bandwidth memory nya supaya membantu pekerjaan content creation kita. untuk di Create Expert OC 10L ini penampilannya itu unik, jadi dengan warna yang dark grey itu paling tidak kalau kalian memanfaatkan warna nya ini di tema PC yang tanpa RGB itu sangat matching banget, contoh PC dengan serba hitam warnanya pun jadi menyatu, dengan tema yang hitam putih pun warnanya juga menyatu, jadi kalian bisa pakai memory ini di kondisi apapun kecuali kalau memang kalian mengejar memory yang ada RGB nya, jadi di Create Expert OC 10L ini tidak termasuk di list kalian. untuk di Create Expert OC 10L ini di 3616GB kit itu harganya di kisaran 1 jutaan kalau misalnya kalian ingin meminang nya, nah kalau kalian cari size yang lebih besar lagi ya tentunya harganya jelas berbeda ya, karena dia memiliki beberapa varian hingga kalian mau cari yang kapasitas berapa dan memory clock yang berapa. jadi kalau misalnya kalian mencari memory yang di khususkan untuk para content creator dengan kestabilan tinggi dan juga kapasitas besar dan memory clock yang lumayan cukup tinggi, di Create adalah jawabannya. Sekian video pengujian pengaruh memory clock untuk content creation featuring di Create Expert OC 10L dari kami Team Arcs, kalau kalian suka baca artikel dan news jangan lupa mampir di website kita di arcs.co.id. kalau kalian punya instagram jangan lupa follow instagram kita di arcs.media suka dengan video kali ini jangan lupa klik like dan komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai di Create Expert OC 10L ini share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Salih Mokhtar, Ciao!